Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Guys, beredar video viral, detik-detik Rocky Gerung dilabrak oleh seorang wanita saat baru saja keluar setelah dia diperiksa mares krim Polri terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian berbasis Sarah yang dilakukan oleh Rocky Gerung beberapa waktu yang lalu. Dalam video yang beredar tersebut guys, Rocky Gerung nampak bersama sejumlah pengacaranya terlihat dihadang oleh aksi masa yang sudah menunggu di luar area Mabes Polri. Dan karena keadaan sudah tidak kondusif lagi guys, mereka pun kemudian diamankan oleh petugas pelayanan masyarakat yang berjaga di area luar masuk Mabes Polri tersebut. Ya guys, sebenarnya siapa kelompok khususnya seorang wanita yang berani melabrak Rocky Gerung di Mabes Polri tersebut? Baik, nanti kita cari tahu guys. Namun sebelumnya, yuk kita simak dulu videonya berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 hai hai baru kali ini dia biasanya ngomong pinter dia ini biasanya dia garang dan bermain kata-kata ini mati kutu guys Pak Roki baru tahu betapa betapa jasiatnya mamak ini bukan mamak biasa Pak Roki mak-mak militan Pak Jokowi yang tidak tega melihat oceanmu ya menjelek-jelekkan yang didukung oleh mamak mamak ini baru satu kalau sampai berjuta-juta mak-mak yang tahu dasar hukum dan melabrak Pak Roki wow bisa lemes bro ini baru satu sudah inga-ingi apalagi nanti sekian ribu sekian juta mamak ini jadi pembelajaran silahkan berpendapat tapi jangan menjelekkan jangan menyamakan dengan yang tidak pantas apalagi seorang kepala negara sampai kau sebut bertolol-tolol Pak Jokowi orang sabar orang terima tapi masyarakat yang sehat inilah akibatnya mamak dilawan hidup mamak hidup saya mendukung mamak hidup mamak karena menyampaikan yang hak dan menuntut yang tidak jelas supaya dia bisa menyampaikan tapi nyatanya kena mamak udah deh udah sampai sanggar dengan pendukungmu tapi dengan militan Pak Jokowi bisa tersipu loh hidup mamak orang akan lihat bahwa sudah palo ternyata cemen digertakan lukus pada waktu itu udah melengok sekarang didatangi langsung oleh kepentingan Jokowi dia langsung berbalik kan pasti itu disuruh oleh Jokowi itu Cak Imin ada disitu tuh karena Pak Jokowi mungkin cuman merasa ya lah tiga putaran tuh tuh putaran pertama tuh udah selesai tuh Anis sama Imin kan itu kan gak mungkin Pak Jokowi berpikir Anis akan masuk putaran kedua kan itu intinya tuh jadi kita mesti melihat itu dari permainan politik yang kita sebut political game tuh jadi permainan yang betul-betul sangat politis jangan seolah-olah menganggap bahwa ya itu Anis akan di asa di usung terus sampai dia potensi untuk jadi presiden kalau dia bisa jadi presiden ya Jokowi yang kelapakan nantinya kan kan gak ada jaminan Anis bahwa dia bisa menyelamatkan Jokowi lain dengan Pak Prabowo lain dengan BNIP jadi tetap rasa aman Pak Jokowi ada pada Prabowo atau pada BNIP bukan pada Anis jadi kalau dia taruh Cak Imin disitu itu untuk ngerjain Anis salam NKRI lagi-lagi Roki Gerung berbuat ulang iya dimana kita ketahui bahwa Cawapres Anis Rasid Baswedan akhirnya berpasangan dengan Mohaimin Iskandar atau Cak Imin dari PKB kemudian Roki Gerung bernarasi atau melakukan lagi suatu penggiringan opini yang tanpa fakta tanpa data dan fakta Roki Gerung mengatakan bahwa ini ada penekanan dari Pak Jokowi kepada Surya Paloh dimana Pak Jokowi melakukan cawe-cawe karena diketahui katanya Roki Gerung bahwa anaknya Kaesang dan Gibran itu terkait kasus KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga menurut Jokowi bahwa dari 3 Capres ada Pak Ganjar Pranowo ada Pak Prabowo Subianto ada Anis Rasid Baswedan Anislah Capres yang nanti tidak bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi maka akhirnya Pak Jokowi menekan Pak Surya Paloh untuk memasangkan Anis dengan Cak Imin dimana nanti di detik-detik terakhir akan dibatalkan kenapa? karena diketahui bahwa Cak Imin pernah terlibat kasus korupsi masalah kardus durian ya itulah yang akhirnya nanti Anis Rasid Baswedan gagal untuk nyapres eh Roki Gerung gue bilangin yang gak solid itu koalisi perubahan yang ada masalah itu di koalisi perubahan kenapa lu kait-kaitkan masalah ini dengan Pak Jokowi otak lu dimana Roki lu gak ada abis-abisnya ya cari-cari masalah dan narasi lu berbicara itu tanpa data dan fakta sekarang gue tantangin deh Roki lu mengatakan itu semua datanya mana faktanya mana jangan melakukan lagi penggiringan-penggiringan opini sepihak kasian banget sih hidup lu pengen viral Roki cari sensasi inget ya kasus lu belum selesai yang terkait lu sudah membuat kegaduhan dan menghina Pak Jokowi ini masih dalam proses kita bukan berarti diam gitu ya karena udah tidak terblow up enggak kami masih terus ya ke bar es krim untuk menelundak lanjuti kasus lu mikir ya Roki Gerung dasar ya beginilah gua bilang orang cerdas tapi enggak waras ya si Roki Gerung ini terus aja lu maunya apa Roki Gerung lu enggak ada habisnya ya bernarasi yang yang enggak baik gitu dan narasi lu itu bukan suatu data dan fakta bukan suatu kebenaran tapi penggiringan opini sepihak itu yang gua gak suka dari lu lu katanya profesor lu dosen tapi otak lu lebih rendah dari anak TK Roki Gerung mikir lu Roki Gerung salam NKRI iya guys siapa kira-kira sosok wanita yang berani melabrak Roki Gerung di Mabes Polri tersebut dikutip dari media kilat.com wanita yang berani labrak Roki Gerung tersebut guys bernama Noviana Kurniati saat ini Novi tergabung dalam organisasi Solidaritas Merah Putih atau Solmet yang kerap bersuara lantang tentang isu-isu sosial bahkan dalam organisasi ini guys dia menduduki jabatan penting sebagai wasekjen DPN Solidaritas Merah Putih beberapa waktu yang lalu dia juga menggelar aksi bela negara untuk menangkap dan mengadili Roki Gerung karena diduga telah menghina presiden Jokowi salah satu aksinya yang juga sempat viral guys beberapa waktu yang lalu dia juga pernah menggeruduk rumah Roki Gerung yang berlokasi di Sentul Bogor dengan mengerahkan sejumlah masa iya guys itulah sosok Noviana Kurniati seorang wanita yang viral karena berani melabrak Roki Gerung di Mabes Polri tersebut sekian video kali ini dan terima kasih terima kasih terima kasih